selamat menikmati 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 Tahu kita juga ada buktinya tentang permasalahan Maharatu juga kan? Dia belum 100% kuat sih. Iya. Tapi kalau memang mau diceritain, ya cerita aja ke Papu Mamu. Gak apa-apa, biar mereka juga tau kan? Karena kamu tau sendiri Elsa orang yang kelas kepala. Kita gak bisa langsung misahin Deki gitu aja. Tidak memperbolehkan dia untuk melakukan apa yang kita gak suka. Iya. Kita harus punya alasan. Mungkin kalau aku yang ngomong mungkin gak bisa. Ya jangan kamu juga. Ya makanya lewat Mama Papa. Mama sama Papa cuma butuh itu aja. Ya meskipun saya juga tau ketika Elsa denger dari Mama Papa jawabannya apa. Ya aku gak tau ya. Ya. Karena misalkan. Kamu tau ada kamu gimana kelas kepala. Misalkan gini. Kalau aku yang ngomong sama Elsa. Apa ya kan yang diomongin ke aku. Kamu iri ya Mbak sama aku ya. Kamu gak mau ngeliat aku bahagia ya. Pasti itu. Ya makanya saya bilang jangan kamu yang ngomong. Biarin lah Papa Mama yang ngomong. Meskipun saya tau. Adik kamu kayak gimana ketika dikasih tau sama Papa Mamanya. Iya. Tapi kamu ngomong juga ke Papa Mama. Kalau itu cerita aja yang keluar dari mulut kamu. Bilang aja sayang. Berani gak di marah-marah sama saya. Saya gak suka di marah-marah sama kamu. Tunuh-tunuh kamu. Iya. Tapi udah kalau mau secepatnya dikasih tau gak apa-apa. Kasih tau Papa Mama. Karena gimana pun Papa Mama juga harus suas pada kan. Ya pokoknya besok aku kasih tau Mama. Sekalian juga besok kan aku mau ngambil hasil check-up. Ya boleh ya. Ya gak apa-apa. Ya udah gini. 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 Pokoknya kamu gak boleh ikutan stress. Ada waktu luang. Yang pingin Mama terus. Soal abimana. Kalau mau kamu buru-buru ceritain gak apa-apa langsung diceritain. Saya ngawasin abimana terus. Ya. Ya. Ya izirat. Ya.